Polres Pelabuhan Bilawan melaksanakan kegiatan konferensi pres terkait hasil tangkapan kegiatan jalanan Polres Pelabuhan Bilawan dan jajarannya dalam jad intensif kegiatan rutin yang ditingkatkan seminggu terakhir. Dari kegiatan rutin yang ditingkatkan Polres Pelabuhan Bilawan dan Polsek jajaran Polres Belawan telah berhasil menangani dan melakukan tangkapan yang disampaikan oleh Satu Reskrim Polres Belawan. Kabak Ops Kompol Erinal di hadapan wartawan mengatakan, para pelaku ditangkap dari berbagai tempat dengan berbagai kasus. Para pelaku ditangkap satu minggu oleh Satu Reskrim Polres Pelabuhan Bilawan dan jajaran Polsek. Sejumlah pelaku tindak kejahatan akan terus dilanjutkan hingga di pengadilan sesuai dengan perbuatan pelaku. Polres Pelabuhan Bilawan akan terus memberantas segala tindak kriminalitas maupun penyakit masyarakat sehingga masyarakat Medan Utara bisa merasa aman dan nyaman. Berikut beberapa kasus yang telah berhasil diungkap Preskrim Polres Belawan antara lain Satu kasus curas dengan tersangka satu orang dan barang bukti satu buah pisau kecil jenis lurid. Satu kasus curan mort dengan tersangka satu orang dan barang bukti masih dalam pencarian. Dua kasus menggelapan sepeda motor dengan tersangka empat orang dan barang bukti satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter, satu unit sepeda motor Yamaha Mio dan satu unit HP merk Mito. Satu kasus penipuan dengan tersangka satu orang dan barang bukti nihil. Satu kasus penipuan dengan tersangka empat orang dan barang bukti sembilan unit mesin jackpot beserta ratusan koin dan uang tunai sebesar 40 ribu rupiah. Satu kasus kejahatan terhadap kesopanan dengan tersangka satu orang dan barang bukti nihil. Ada pun dari Polsek Belawan ditemukan sembilan kasus premanisme dengan tersangka sembilan orang dan barang bukti berupa uang 31 ribu rupiah. Polsek Medan Labuhan, dua kasus curan mort dengan tersangka dua orang dan barang bukti dua unit sepeda motor Honda Vario. Satu kasus penggelapan sepeda motor dengan tersangka dua orang dan barang bukti nihil. Serta delapan kasus premanisme dengan tersangka 18 orang dan barang bukti berupa uang 300 ribu rupiah dan tiga unit handphone. Polsek Hamparan Perak, satu kasus curan dengan tersangka dua orang dan barang bukti satu unit handphone Samsung, satu unit handphone Advent, uang tunai sebesar 100 ribu rupiah dan satu buah martil bergagang kayu. Satu kasus penipuan dan penggelapan dengan tersangka satu orang dan barang bukti satu buah tas berisi satu bilasa jam, satu buah kartu tanda pengenal pers, satu laksabuk kain warna merah dan satu unit handphone. Jumlah tersangka yang diamankan sebanyak 46 orang yang terdiri dari kasus curan, curan mort, sajam, premanisme dan asusila. Kasus jackpot judi, ini siang tadi kita ambil ada 10 jackpot, yang kita ambil ada tersangkannya tiga pak. Ini yang terakhir, tadi siang kita ambil. Jadi itulah kasus yang terjadi selama satu minggu di wilayah Polres Pelabuhan Belawan yang berhasil kita ungkap pak. Dari setiap pemeriksaan modus mereka seperti apa pak? Modusnya, seperti saya pernah tadi, menggunakan punggung palsu. Mengambil, mengambil, membuat lari, kemudian punggung bawahnya dengan membuka setangkannya. Artinya sudah mengikuti korban? Artinya sudah mengikuti korban? Sudah mengikuti korban. Sudah berapa kali mereka melakukan? Sudah berapa kali mereka melakukan? Dari Polres Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara, Pak Saworan Sitorus, Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih. Buka mobil. Ketika.